Intro Kali ini kami akan membahas latihan soal mengenai subgroup, order group, dan order element group untuk latihan soal pertama diketahui G adalah suatu grup dengan himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian dan H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 6, maka buktikan bahwa H adalah subgroup dari G diketahui G adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian dan H adalah 6N di mana N adalah anggota bilangan bulat, maka dapat disimpulkan H bukanlah himpunan kosong misalkan X sama dengan 6N1 dengan N1 adalah anggota bilangan bulat kemudian Y sama dengan 6N2 dengan N2 adalah anggota bilangan bulat kemudian Z sama dengan 6NZ dengan NZ adalah anggota bilangan bulat pertama-tama akan dibuktikan operasi tersebut bersifat tertutup, kita ambil X dikalikan dengan Y, maka 6N1 dikalikan dengan 6N2, maka hasilnya adalah 36N1N2 karena N1 dan N2 adalah anggota bilangan bulat, maka 36N1N2 adalah anggota bilangan bulat kemudian bersifat asosiatif dalam kurung, X dikalikan dengan Y kemudian dikalikan dengan Z, maka sama dengan dalam kurung, 6N1 dikalikan dengan 6N2, kemudian dikalikan dengan 6NZ maka hasilnya adalah 36N1N2 kemudian dikalikan dengan 6NZ sama dengan 216N1N2NZ kemudian yang kedua, X dikalikan dengan dalam kurung, Y dikalikan dengan Z hasilnya adalah sama dengan 6N1 dikalikan dengan 6N2 dikalikan dengan 6NZ hasilnya adalah 6N1 dikalikan dengan 36N2NZ maka hasilnya adalah 216N1N2NZ dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam kurung X dikalikan dengan Y dikalikan dengan Z, kemudian sama dengan X dikalikan dalam kurung Y dikalikan dengan Z, jadi terbukti operasi tersebut bersifat asosiatif kemudian akan dibuktikan mempunyai elemen identitas kita ambil 6N dikalikan dengan identitas sama dengan 6N, maka identitas sama dengan 6N dibagi dengan 6N yaitu hasilnya adalah 1 kemudian yang kedua identitas dikalikan dengan 6N sama dengan 6N, maka identitas sama dengan 6N dibagi dengan 6N yaitu hasilnya juga 1 karena A dikalikan dengan identitas sama dengan identitas dikalikan dengan A, yaitu hasilnya adalah A, dengan setiap anggota bilangan bulat ada identitas setiap anggota bilangan bulat juga, maka operasi tersebut memiliki elemen identitas yaitu identitas sama dengan 1 kemudian yang terakhir setiap elemen mempunyai inverse 6N1 dikalikan dengan X inverse sama dengan identitas, 6N1 dikalikan dengan X inverse sama dengan 1 X inverse sama dengan 1 per 6N1 Kemudian yang kedua, X inverse dikalikan dengan 6N1 sama dengan identitas X inverse dikalikan dengan 6N1 sama dengan 1 Maka X inverse sama dengan 1 per 6N1 Karena X inverse adalah 1 per 6N1 Dan 1 per 6N1 bukan anggota bilangan bulat Maka dapat disimpulkan bahwa operasi tersebut tidak mempunyai inverse Jadi dapat disimpulkan bahwa pada impunan H dengan operasi perkalian Ada satu syarat yang tidak terpenuhi sebagai grup Maka dapat disimpulkan bahwa H bukan merupakan suatu grup Oleh karena itu, H juga bukan merupakan subgrup dari G Oke, masuk ke latihan soal nomor 2 Diketahui M sama dengan matriks ABCD dengan ABCD anggota bilangan bulat Dengan M operasi penjumlahan adalah suatu grup Selanjutnya, apakah N sama dengan matriks A0 0B dengan AB anggota bilangan bulat Dengan operasi yang sama pada M merupakan subgrup dari M Untuk penyelesaiannya yaitu himpunan N adalah subgrup dari M Jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota di N berlaku AB inverse anggota di N Atau B inverse A anggota di N Nah, kita ambil sembarang A, B anggota di N Misalnya, untuk matriks A kita ambil A0 0B dengan A, B anggota bilangan bulat Dan B sama dengan C 0 0D dengan C, D anggota bilangan bulat Nah, akan ditunjukkan apakah AB inverse ini anggota di N Kemudian, kita masukkan AB inverse sama dengan A nya itu A 0 0B dan B inverse nya itu min C 0 0 min D Untuk B inverse nya kita tambahan minus di C dan D nya Setelah itu, kita kalikan ketemu hasilnya min AC 0 0 min BD Dengan min AC, min BD anggota bilangan bulat Jadi, AB inverse anggota di N Untuk yang ketiga Diketahui G adalah sebuah grup Dan alpha adalah elemen di G Tunjukkan bahwa H alpha sama dengan himpunan X elemen G Sedemikian sehingga X alpha sama dengan X alpha Kemudian, penyelesaiannya diketahui G adalah sebuah grup Alpha adalah elemen dari G Maka, akan dibuktikan bahwa H alpha sama dengan himpunan X elemen G Sedemikian sehingga X alpha sama dengan X alpha Maka, dibuktikan dengan ambil sebarang AE elemen G dengan E adalah identitas Maka, ditunjukkan H alpha sama dengan X alpha Maka, A elemen G sama dengan semua A inverse elemen G Kemudian, HA sama dengan XA Maka, A inverse H sama dengan A inverse X Kemudian, A inverse A dikali H sama dengan A inverse A dikali X Maka, E dikali H dan sama dengan A dikali X Maka, H sama dengan X dengan alpha adalah elemen dari grup G Oke, yang selanjutnya adalah soal nomor 4 Yaitu, menentukan order elemen dari Z7 dengan operasi perkalian Nah, disini untuk menentukan order elemen itu sendiri Kita diminta untuk mencari pangkat terendah atau pangkat terkecil dari anggota order Jika dipangkatkan, kemudian dibagi dengan modulo Itu akan menyisakan elemen identitas dari operasi yang digunakan Nah, penyelesaian nomor 4 itu adalah Z7 dengan operasi perkalian Nah, disini kita mencari tahu anggota dari Z7 itu sendiri Angkota Z7 itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Kemudian, untuk menentukan order elemennya Kita harus mencari elemen identitas dari operasi yang digunakan Disini menggunakan operasi perkalian Jadi, elemen identitasnya yaitu adalah 1 Untuk selanjutnya, kita mencari order elemennya Nah, order elemen untuk 1 yaitu adalah 1 Karena 1 jika dipangkatkan dengan berapapun Itu akan menghasilkan 1 Nah, selanjutnya kita mencari order elemen untuk 2 Nah, disini kita cari 2 pangkat berapa Jika dibagi dengan 7 Itu akan menyisakan 1 Nah, disini kita tahu bahwa 2 pangkat 1 adalah 2 Nah, 2 dibagi dengan 7 itu akan menyisakan 5 Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 2 pangkat 2 Nah, disini 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 4 ketika dibagi dengan 7 itu akan menyisakan 1 Nah, menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan order elemen dari 2 Nah, disini kita dapatkan order elemen dari 2 adalah 3 Karena 2 pangkat 3 jika dibagi dengan 7 itu akan menyisakan 1 Sehingga order elemen dari 2 adalah 3 Nah, kemudian untuk order elemen dari 3 itu adalah 6 Karena 3 dipangkatkan dengan 6 itu jika dibagi dengan 7 Hasilnya akan menyisakan 1 Sehingga order elemen dari 3 itu adalah 6 Yang selanjutnya dengan cara yang sama kita dapatkan order elemen dari 4 itu adalah 3 Karena 4 dipangkatkan dengan 3 Kemudian dibagi dengan 7 itu akan menyisakan 1 Selanjutnya order elemen dari 5 itu adalah 6 Karena 5 pangkatkan 6 itu jika dibagi dengan 7 akan menyisakan 1 Kemudian yang terakhir order elemen dari 6 itu adalah 2 Karena 6 jika dipangkatkan dengan 2 itu akan menghasilkan 36 Dan 36 ketika dibagi dengan 7 itu akan menyisakan 1 Nah, itu untuk cara menyelesaikan order elemen Sehingga dapat diambil kesimpulan Jadi order elemen dari 1 itu adalah 1 Kemudian order elemen dari 2 adalah 3 Order elemen dari 3 adalah 6 Order elemen dari 4 adalah 3 Order elemen dari 5 adalah 6 Dan order elemen dari 6 adalah 2